Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu Dimudahkan segala urusannya Dan dikabulkan semua hajatnya Video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuka Atau menggunakan MRT Crack Yang versi 3.75 Dan sebenarnya Untuk menggunakan software MRT ini Kita harus menggunakan dongle Kalau tidak salah Harganya kisaran 800-1 jutaan Kemungkinan juga bisa naik Karena melihat dari manfaat dan kegunaannya Lalu bagaimana Buat yang tidak mempunyai budget Tenang saja teman-teman Karena disini versi Cracknya Kalau versi Crack itu tanpa dongle Akan tetapi ada Trik dan cara khusus untuk bisa Membuka dan menggunakannya Maka dari itu Simak saja videonya sampai habis Kita lanjut ke tutorialnya Check it out Oke teman-teman Perhatikan untuk Langkah-langkahnya ya teman-teman Pertama kita buka file-nya Terlebih dahulu Oke ini file dari MRT-nya Nah disini ada dua file ya teman-teman Ini berupa zip Yang dimana nanti kita ekstrak terlebih dahulu Dan ini file yang sudah kita ekstrak Oke saya akan mencoba untuk membuka aplikasi MRT-nya secara langsung ya teman-teman Apakah bisa atau tidak Nah bisa kalian lihat disini Tidak bisa membukanya ya teman-teman Karena kita harus menggunakan dongle-nya Oke kita tutup saja Kita kembali Nah disini saya menggunakan aplikasi tambahan Yaitu 32dbg ya teman-teman Oke kita buka yang 32-nya Dan ini aplikasinya Kita buka dan kita jalankan Oke teman-teman Kita tunggu ya Nah ini tampilan dari 32dbg-nya Setelah kita buka Nah selanjutnya Kalian klik folder Di atas pojok kiri ini ya teman-teman Nah selanjutnya Kalian masukkan file dari MRT-nya ini Kita klik Lalu kita klik open Dan ini tampilan setelah kita memasukkan MRT-nya Selanjutnya Kita klik bagian sini ya teman-teman Nah ini run Kita klik dua kali di kiri di mouse Dua kali ya teman-teman Nah selanjutnya Perhatikan di bagian sini Ketika itu langsung kita pause atau kita stop Oke setelah kita pause Kita perhatikan di kolom sini Ada tulisan AM ya Titik dua di atas Kita pilih bagian sini ya Kita klik Kiri di mouse Selanjutnya kita klik kanan Dan kita pilih yang ini teman-teman Apa nih tulisannya dia Shumber kayak gitu Oke setelah kita klik Perhatikan di garis biru ini Kita klik dua kali di mouse teman-teman Di garis birunya Oke setelah sudah kita klik dua kali Selanjutnya tulisan ini Kita rubah dan kita ganti ya teman-teman Nah setelah kita rubah dan kita ganti Langsung kita klik oke Sekali saja Setelah klik oke sekali Langsung kita close saja Kita tutup ya teman-teman Nah selanjutnya Kita jalankan lagi teman-teman Oke setelah kita klik jalankan Perhatikan di bagian bawah sini Kita klik ya teman-teman Nah tampilannya seperti ini Jadi ada tanda silangnya Langsung klik oke Dan MRT versi 3.75 Sudah berhasil kita buka Tanpa dongle Selanjutnya kalian bisa cek Satu persatu di bagian sini ya teman-teman Ini Vivo ya Saya rasa ini sudah Support yang terbaru ya teman-teman Karena 3.75 juga update terbaru Lanjut kita klik bagian OPPO Kita cek lagi Disini sudah support A12 ya teman-teman Bahkan kita cek sampai bawah pun Sudah ada yang support Reno5 Ada juga Realme ya teman-teman Nah masih banyak lagi Oke Kalian disini bisa dilihat disini Versi yang 3.75 Dan sekian video dari saya Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya